Intro Tidak ada yang bisa mengetahui musibah yang akan terjadi. Kita juga hanya bisa merencanakan yang maha kuasa lah yang menentukan. Seperti yang dialami, seorang gadis yang rencananya akan menikah dalam waktu dekat. Semuanya gagal, keresang calon suami harus pergi duluan menghadap yang maha kuasa. Hilang sudah impian Siska untuk bisa duduk di pelaminan bersama dengan pujuan hatinya Albar Sanjaya. Tidak disangka, dua kekasih muda ini harus berpisah secepat ini. Karena suang kekasih harus pergi duluan meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang menyangka, sore itu saat Siska dan Albar lagi asyik berduaan, seorang temannya yang bernama Yoga langsung menyerang Albar dengan membabi buta. Albar yang saat itu tidak bisa menahan serangan dari Yoga harus menjadi bulan-bulanan Yoga. Siska yang saat itu ada di sana juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berteriak minta Yoga menghentikan serangannya ke Albar. Setelah Albar tidak sedarkan diri, Yoga langsung melarikan diri. Dan Siska terus meminta tolong, warga pun berdatangan dan langsung membawa korban ke rumah sakit. Semua ini akibat dari sang calon suami yang tidak bisa menjaga mulutnya yang membuat orang lain tersingguh. Mulutmu, hari maumu, ikuti kisahnya dalam Reka Ulang. Sore itu setelah pulang kerja, Albar mampir ke rumah calon istrinya Siska. Albar bencengkrama dengan Siska dan di sana dia menanyakan persiapan apa yang kurang untuk hari pernikahan mereka. Siska menyebutkan beberapa hal yang kurang seperti souvenir. Ini yang yang, aku yang. Iya, souvenir-nya kayaknya masih kurang deh. Tapi kalau yang lain sih udah lengkap, udah aman. Besok kalau kamu nggak kemana-mana, kita cari bareng-bareng. Ngapain nyari-nyari cari toko souvenir, deket-deket sini aja lah. Ini kan banyak yang deket di sini. Wah nggak mau ah. Apa yang jauh-jauh? Pokoknya aku nggak mau di situ, tempat lain aja. Aku tuh maunya souvenir-nya yang imut-imut, jadi aku imut juga. Kayak marmur. Begitulah, kebesaran dua pasang sejoli muda yang sedang dimabuk asmara. Tinggal hitungan minggu lagi mereka akan mengucapkan janji suci sehidup sepati di depan orang banyak. Albar saat itu sedang fokus di depan laptop. Dia sedang menyelesaikan pekerjaannya dan tidak lama Pak Yanto, bos Albar datang mengajaknya mengobrol. Bar, sibuk nih yang kerja kamu. Ngopi-ngopi dululah. Albar yang sedang fokus kerja kaget. Tiba-tiba bosnya datang dan memberikannya secangkir kopi. Albar sampai tidak enak dan bosnya membuat kopi untuknya. Jadi nggak enak saya Pak. Bapak udah buatin kopi buat saya. Makasih ya Pak. Nggak apa-apa Bar, kamu kan sibuk. Apalagi karyawan seperti kamu, karyawan terbaik. Wajib saya servis biar kerjaanmu mantap. Mendapat pujian dari bosnya, Albar tersanjung dan ia tak menyangka Pak Yanto, bosnya langsung memuji kinerjanya. Ya, khususnya saya berterima kasih buat Bapak. Baiklah Bar, kamu lanjutkan kerjaannya. Dan satu lagi, saya ingatkan buat kamu bahwa bulan depan kamu mau saya promosikan untuk menjadi supervisor. Oh ya, ya bener Pak, saya jadi supervisor. Benar, tapi ingat Bar, jangan sampai nanti saya salah pilih. Itu yang saya harapkan dari kamu. Oke, ya Bar, kamu kerja dengan baik ya. Siap, Pak. Pak Yanto kemudian pergi meninggalkan Albar kembali ke ruangannya. Albar senang mendapat kabar kalau bulan depan dia akan dipromosikan menjadi supervisor. Berita bahagia ini nanti akan diceritakan ke Siska sebagai kado pernikahan mereka nanti. Benar-benar kado terindah pernikahan koneknya Siska. Hari itu, Albar mendapat jatah libur dari kantornya. Sesuai janjinya dengan Siska, beberapa hari lalu dia akan menemani Siska ke toko souvenir. Kau tahu enggak? Aku nak kasih kabar gembira buat kau. Aku dianggap jadi supervisor, yang. Serius kamu, yang? Serius, yang. Alhamdulillah dong, yang. Terus itu kado pernikahan kita, yang. Ya, soalnya kamu itu calon imam terbaik. Ya iyalah, yang. Tadi kan Pak Yanto ngasih tahu ke aku. Makanya aku kasih tahu ke kau. Ya kan? Ini ngomong-ngomong dah siplum. Oh iya, aku udah siap-siap, aku udah rapi. Tinggal tasnya. Aku ambil tasnya dulu. Nah, kan. Ya sudah lah. Ayo lah kita pergi. Ayo. Terus, motor kampung mana? Ah, di depan. Nah, standby. Siapa tau ntar bisa ganti jadi mobil ya kan? Amin. Tenang, bay lah. Ayo. Albar pun melajukan sepeda motornya, membelah kesunyian pagi di kampung itu. Siska pun memeluk erat Albar dari belakang, serasa tidak mau melepaskannya. Albar dan Siska sampai di depan toko mainan. Siska memang meminta ke Albar untuk beli souvenir di toko itu. Albar langsung memarkirkan motornya dan kemudian langsung menuju toko. Ih, imut-imut banget, Yang. Di dalam toko, Siska sudah mulai memilih-milih barang. Ia menanyakan ke penjaga toko, Albar pun juga ikut membantu memilih beberapa barang. Bagus ini, cocok kan ini kan? Yaudah, kau bilang lah sama penjaga toko ini. Udah, kamu aja yang bilang. Aku lihat ada dua yang lain, ya. Lopaknya kau yang kerja di sini. Ternyata bisa kerja juga kau ya. Hai, kau, Bar. Belanjo di sini. Aku nak belanjo apa, biar aku pilih-pilihkan. Ah, sosok anian kau. Untung aja kau masih bisa kerja di sini. Ya, kamu kenapa sih? Eh, Bang Yoga. Bang Yoga kerja di sini. Albar tidak suka melihat Siska baik-baik sama Yoga. Ia langsung marahi Siska. Kau ngapu-ngapuan kau, Belanjo. Itu tuh mantan api itu. Hah? Mungkin malu itu. Ya, kamu ngapapan sih? Jangan gitu. Tuh. Emang bener kok. Hati-hati nih, yang punya toko di sini nih. Ya. Mantan api nih. Ya, udah. Ntar dirampok lagi tokonya nih. Ya, udah. Ah, udah lah. Mantan api, mantan api aja lah. Udah, ayo buruk sini. Siska yang tidak enak hati dengan Yoga langsung menarik Albar untuk menjauh dari Yoga. Albar yang tidak terima protes ke Siska. Kau apa-apun sih, Siska? Hah? Kau masih bela orang kayak itu? Dia tuh mantan api. Aku nggak ngebelahin Bang Yoga kok. Yaudah, ya mendingan sekarang kita pulang yoh. Rumah. Obrolinnya di rumah aja. Cuk, ayo. Ntar mampir ke tempat pepet dulu. Buat beli makan. Yoh. Sudah. 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 Apa orang cak aku ini nggak pantas memiliki kehidupan yang lebih baik dari yang dulu? Ah! Albar udah bikin aku emosi. Tapi aku udah bertekad buat menjadi orang yang lebih baik. Kejadian tadi di toko saat Albar mengatakan-katainya cukup membuat Yoga kepikiran. Ia hampir goyah tadi untuk mengikuti emosinya. Tapi untung dia berhasil mempertahankannya. Jadi tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Siska membuatkan Albar minuman dingin untuk membuat suasana hati Albar lebih tenang. Tapi Albar sepertinya masih belum terima dengan kejadian di toko tadi. Iya, aku paham yang. Tau kok apa yang udah terjadi sama kamu dan Bang Yoga. Tapi apa salahnya sih kalau kita kasih kesempatan sama orang? Siapa tahu orangnya mau berubah. Dan buktinya aja sekarang Bang Yoga aja udah keterima di toko. Berarti kan dia udah berubah. Gak emosian lagi kayak dulu. Sudahlah yang. Kau jangan terlalu percaya sama dia tuh. Kau lihat Ben nanti ya. Si Yoga itu pasti bakal maling sama bikin ular sama pelanggan di toko itu. Ya udah jangan ngomong kayak gitu. Sekarang dengerin aku. Dengerin aku dulu. Apa? Kamu tahu kan? Kalau aku itu sayang banget sama kamu. Dan aku gak mau kamu itu kenapa-napa. Apalagi pernikahan kita tinggal beberapa hari lagi kan. Udah deh kita fokus aja sama pernikahan kita. Ya. Gak usah yang namanya mikirin hal-hal yang gak penting. Apalagi hal-hal negatif. Albar akhirnya hatinya lulu setelah mendengar kata-kata dari Siska. Dia tidak ingin Siska melihatnya masih kesal dengan Yoga. Tapi demi membuat Siska bahagia saat ini, Albar pun mau menuruti permintaan Siska. Setelah ngobrol banyak dengan Siska, Albar pun pamit ke Siska karena besok dia harus kerja lagi. Jangan dulu ya. Jangan dulu ya. Jangan dulu ya. Loh, Albar. Kamu belum banget kerja? Belum ya. Tadi Albar cek motor dulu. Ya, ternyata ya, si Yoga itu sudah keluar penjara ya. Kemarin. Pagi itu, Albar cerita ke ayahnya kalau Yoga sudah keluar dari penjara. Kemarin, ia bertemu dengannya di salah satu toko souvenir. Cuman sayang ya, si Siska malah mencegah Albar. Dan nyuruh pergi. Pokoknya ya, Albar itu belah cendam sama Yoga ya. Masa lalu Yoga yang ugal-ugalan pernah membuat Albar terluka. Hal ini membuat Albar menaruh dendam sama Yoga. Tapi ia tak berani membalasnya sendiri. Akhirnya ia cerita ke ayahnya dan ayahnya berjanji akan membantu Albar untuk membuat perhitungan dengan Yoga. Hah? Emang jalan ini jalan... Bapak kau? Yoga kau jangan jagoan kau ya? Terserah kau. Awas kok ya. Suatu hari, Albar dan ayahnya sudah menemukan Yoga. Saat mau menangkap Yoga, ayahnya didorong sampai jatuh dan Yoga kabur. Dan saat ayahnya Albar mau membuat perhitungan dengan Yoga, Yoga selalu kabur. Nah, sekarang saat melihat Yoga sudah keluar dari penjara, Albar langsung laporan ke ayahnya. Dan ayahnya pun langsung mencari-cari di mana keberadaan Yoga. Tapi tetap tidak ketemu. Setelah menceritakan kemarin, ia bertemu dengan Yoga di toko. Albar kemudian pamit ke ayahnya untuk berangkat kerja. Sebelum berangkat kerja, Albar mampir ke warung kopi atau nasi, uduk untuk sarapan atau sekadar ngopi. Tapi tanpa disangka, di warung itu ada Yoga yang sedang sarapan. Albar yang melihatnya langsung mengatah-ngatah Yoga. Wah, 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 ada mantan napi nih. Makan nih, ngopi. Kok bayar dah ini sini? Makan. Yoga. Albar bilang kalau Yoga lebih baik pergi meninggalkan kampung ini, agar kampung ini bisa aman dan tentram. Tanpa terganggu oleh kehadiran Yoga lagi. Kesal, omongannya tidak digubris oleh Yoga. Albar pun memukul tangan Yoga yang sedang ingin menyuap makanannya, dan makanannya itu pun terjatuh. Karena tidak berhasil membuat Yoga marah, Albar meninggalkan Yoga menuju kantornya. Setelah Albar pergi, Yoga juga beranjak pergi dari warung itu. Ia melihat Albar pergi, sebenarnya saat itu Yoga sudah sangat emosi dengan semua perkataan Albar. Tapi karena di tempat umum, dia menahan diri untuk menyerang Albar. Sambil berjalan, ia memikirkan cara untuk mencelakakan Albar. Di atas motor, Albar menelpon ayahnya. Albar bilang Yoga ada di tukang kopi atau mie ayam. Setelah menelpon ayahnya, Albar pun pergi meninggalkan warung itu. Beberapa saat kemudian, ayahnya Albar datang ke warung karena diberitahu ada Yoga di sana. Dalam warung ayah Albar langsung mencari Yoga, tapi ternyata Yoga sudah pergi. Ayah langsung telpon Albar, memberitahu Yoga sudah pergi. Ini si Yoga gak ada nih di warung. Tapi sekarang udah gak ada, udah pergi mungkin dia. Oke kalau gitu, besok ayah ke tokonya. Maaf bapak, mau pesen apa ya? Enggak Bu, saya kesini mau cari Yoga. Ibu tahu Yoga kan? Iya, tahu. Kalau besok dia datang lagi kesini, tolong bilangin sama dia. Saya cari dia dan bilang jangan macam-macam sama anak saya. Iya Pak, nanti dibilangin. Oke, kalau gitu saya permisi Bu. Yoga mendapat kabar kalau ayahnya Albar mencari-carinya. Oleh karena itu, hari ini ia memutuskan untuk izin tidak masuk kerja kepada bosnya dengan alasan sakit. Soalnya badan saya kurang enak, Bu. Iya, Bu. Makasih, Bu ya. Assalamualaikum. Setelah menelpon bosnya, Yoga langsung kembali ke rencananya menghabisi Albar. Sebelum dia duluan yang dihabisi oleh ayah Albar. Akhirnya ia menemukan cara untuk menyerang Albar di saat ayahnya tidak ada. Yoga pun mengambil senjata kemudian disimpan di selipan celananya. Kemudian Yoga pun beranjak pergi menuju tempat di mana ada Albar di sana. Ayah Albar terus mencari keberadaan Yoga. Hari itu ia sampai mendatangi toko tempat Yoga bekerja. Tapi sayang, ayah Albar tidak dapat bertemu dengan Yoga karena hari ini Yoga izin tidak masuk kerja. Mendapat info Yoga tidak masuk kerja, ayah menelpon Albar yang saat itu sedang bersama Siska. Halo, Albar ini Yoga tidak ada di toko. Katanya tidak masuk hari ini. Di mana Yoga? Ya, aku lagi sama Siska ya. Oh, mungkin dia lagi di warung Bicek Lina kali. Ya sudah, ayah ke sana saja sekarang. Oh, gitu. Ya sudah, kalau gitu ayah ke warung sekarang. Bu? Iya, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu. Terima kasih ya, Bu. Oh, iya. Silahkan, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Setelah menutup telepon dari ayahnya, Albar kembali ke tempat duduk. Siska langsung bertanya siapa yang menelpon. Kamu teleponan sama siapa sih? Bisik-bisik kayak gitu. Ada yang kamu rahasiain ya? Atau cewek telepon kamu? Enggak, ini barusan telepon ayahku. Tadi kan aku bilang ke dia, kan aku lagi sama kamu. Yaudah, jangan berisik gitu. Nih, kalau kamu percaya, lihat nih panggilannya. Oh, kirain ada cewek lain nelfon. Enggak, Pak. Oh, iya. Terus, ayah kamu di mana? Dia lagi di rumah. Terus kan pengen buruk kaca yang hijau. Yaudah, paling ke warung Bicek Lina. Hmm. Tanpa disadari, Albar ada bahaya yang sedang mengancamnya. Dari kejauhan, Yaudah yang masih soket hati dengan perkataan Albar, sedang memantau dirinya sewaktu-waktu dia siap menyerang Albar. Yaudah tanpa banyak omong langsung menyerang Albar dengan senjata yang dibawanya. Pak Yaudah! Setelah Albar tidak sadarkan diri, Yaudah menghentikan serangannya. Kemudian dia melihat ke arah Siska yang saat itu sedang menangis ketakutan. Setelah itu, Yaudah melarikan diri meninggalkan Albar yang tergeletak di lantai. Mendengar teriakan minta tolong Siska. Tidak lama kemudian warga berdatangan untuk menolong Albar. Siska tidak dapat menahan kesedihannya. Pupu sudah impian Siska untuk bersama-sama bersanding di pelaminan bersama Albar beberapa hari lagi. Albar sudah lebih dulu meninggalkannya dan tidak akan pernah kembali lagi. Setelah mendapat laporan dari warga, tim dari Polaro Stabes Palemba langsung meluncur ke TKP dan kemudian dibantu oleh warga membawa korban ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, korban langsung mendapat perawatan tapi sayang nyawanya tidak sempat tertolong. Polisi langsung bergerak cepat mengumpulkan bukti-bukti dari para saksi-saksi, terutama dari calon istri korban. Dari keterangan saksi-saksi, polisi pun langsung bergerak cepat menetapkan seorang tersangka. Setelah nama tersangka sudah didapat, polisi pun langsung memulai perburuan terhadap tersangka. Tidak berapa lama, tersangka pun menyerahkan diri dan polisi pun langsung dapat mengungkap kasus ini. Sakit hati, kemudian pada saat bertemu, telahkanlah penusukan kepada korban yang akhirnya mengenai kekala, mengatakan korban meninggal dunia. Menikah merupakan rencana paling indah bagi setiap pasangan. Bahkan untuk membuat hari spesial itu sempurna, tak jarang mereka menghabiskan banyak waktu untuk menyiapkan segala kebutuhan. Namun bagaimana jika momen sakral tersebut harus berakhir pilu? Tentu ini bukan tidak pernah diharapkan oleh siapapun. Tak ada rencana yang sempurna, tak ada rahasia yang terkubur selamanya. Semua akan terkuat dengan sendirinya, karena keadilan akan selalu menang. Berjumpa kembali esok dalam kisah-kisah reka ulang. Terima kasih telah menonton!